Bisa secepat ini Tapi karena kata juga gak pernah disini Jadi kayak yang 3 hari sih denger ceritanya dari orang rumah 3 hari menombal juga ngerasin fatit banget Namanya ada asma akut ya Dan itu juga kata-kata kata-kata banget Maksudnya ya, maksudnya ini ya yang udah yang terasa sakit banget lah Mbak, lanjut Saya juga baru datang juga kan, dapet kabar juga baru datang di 5 Karena itu juga gak sempet ngeliat Mbak Iyunya juga Karena Mbak Iyunya udah masuk ambulan Tapi informasi yang kita dapat katanya Sempat sesak nafas gitu Iya, kalau sesak nafas iya Karena abis sesak nafas dia langsung jatuh dari kursi rodanya Jadi gue dapet kabar dari orang rumah ya Kalau infonya masanya COVID Oh kalau COVID enggak, karena dia sebelum dibawa kursi sakit dia disayak dulu Jadi hasilnya negatif Jadi karena memang sakit ada 3 hari Emang udah yang sesak nafasnya udah yang lumayan mungkin lumayan yang dirasin sama bayinya Jadi ya, jadinya lah gitu Mbak tadi sempet bilang jatuh dari kursi roda Atau memang tidak berfungsi Kemampuan fisiknya Iya, karena memang udah yang terlalu Melahkan sakit banget Jadi dia di 3 hari ini dia pake kursi roda terus Iya Mbak Iyunya sendiri yang minta untuk kursi roda Karena biar kita gampang lah gitu Buat gampang diaktif kita juga Kalau dia mau keluar atau dia mau di jemur gitu Dapet ceritanya seperti itu juga sih dari orang rumah Selain asma Mbak Ya, ada lambung juga sih Mbak Iyunya Ada lambung Ada lambung juga Jadi memang Mbak Iyunya punya riwayat sakit yang cukup banyak juga gitu Komplikasi juga sih lambung sama asma aku Kalau boleh tau tadi Mbak Mendengar kabar beritanya sendiri itu sekitar redpok berapa Kalau dengar kabar sendiri dari sore ya dari selama pagi Jadi dapet kabarnya karena Mbak Iyu kan jatuh dari kursi roda tuh Jum setengah 12 Jadi dapet ke premiernya Maka udah berapa kali ganti ambulan juga Mbak Iyunya Maksudnya juga tadi Jum 5 baru dateng Mas Dateng juga Mbak Iyudah masuk ke ambulan Sudah siap-siap mau ke Bandung Berapa berarti dimakamin di Bandung? Dimakamin di Bandung Di TPU apa? Kalau untuk permainannya sih kurang tau juga Tapi mungkin karena pihak keluarga lebih banyak di Bandung juga Karena mau dibawa ke salah tiga kan gak bisa Ke kampung Mbak Iyunya Jadi di Bandung juga ada keluarganya Mbak Iyunya Gak bisa ke salah tiga karena apa? Karena prosedurnya Kurang tau Kurang tau gitu Jadi mungkin yang lebih cepet aja Kan juga salah tiga kan lumayan kan makan waktu Asian Mbak Iyunya juga Mungkin ininya meninggalnya di usia berapa sih Mbak Iyuk? Karena kita kan belum pada tau 47 ya Karena kan kelahiran 74 ya Berarti sesampainya di Bandung langsung dimakamin atau disemayamkan dulu? Kalau untuk langsung dimakamin kayaknya waktunya juga gak memungkinkan ya malam dimakamin gitu Mungkin besok pagi dimakamin Besok pagi ya Makan sekarang juga masih dalam perjalanan Mbak Iyunya juga Karena baru tadi sih jam 5 lewat lah dibawanya Dibawah ke Bandung Dari sini? Dari sini ke Bandung Kalau kita boleh tau Mbak alamat penyemayamannya atau rumah yang di Bandung dimana Mbak? Kalau di rumah Bandung sih kalau gak salah di Sindang Layak Di daerah Sindang Layak? Itu rumahnya Mbak Iyuk Rumah Mbak Iyuk Rumah prakiknya Mbak Iyuk Mungkin gak jauh dari situ ya? Mungkin Mungkin Mbak mungkin selama beberapa hari atau beberapa pekan kebelakang gitu Pernah gak sih Mbak Iyuk yang komunikasi ke keluarga untuk ada keluhan apa gitu di tubuhnya gitu? Kalau untuk komunikasi sih kalau sama saya nih Kalau sama saya tuh udah bulan lalu gitu komunikasinya Karena bulan lalu juga cuma pengen main kesini Cuma kan Mbak Iyuknya lagi sibuk syuting yang menembus nalar ya Jadi kan saya juga jarang ketemu Mbak Iyuknya gitu Saya juga sempet kerja sama Mbak Iyuk Cuma udah gak kerja lagi sama Mbak Iyuk Jadi terakhir ketemu jadi? Terakhir ketemu sama Mbak Iyuk pas Lebaran ya? Lebaran Mbak Iyuk bagi-bagi parcel Lebaran? Lebaran Kalau menurut kalian sosok Mbak Iyuk di markup warga besar siapa? Ya kalau juga sosok Mbak Iyuk di markup warga besar Mbak Iyuk baik banget emang pelampingan keluarga juga sih Mbak Iyuknya Mail sama saya kalau saya kasih tau gitu Nah kalau gak ada saya kamunya malah nyesel gitu doang sih omongannya Karena kan saya juga udah gak ngikut sama Mbak Iyuk kan dari 2019 ya Saya udah gak kerja sama Mbak Iyuk lagi gitu Cuman itu doang sih Iya Mbak setelah itu bisa dibilang 5 bulan kebelakang ada yang meramalkan terkait kematian Mbak Iyuk sendiri itu seperti apa Mbak? Ada yang meramalkan? Iya Yang meramalkannya siapa itu? Salah satu paranormal dari Aceh Aceh Saya kurang tahu ya Pak Nace juga gak terlalu denger beritanya semua Karena kemarin tuh sempet denger berita yang dia hebohnya pas kemarin yang dibilang Jokowi turun Nah itu doang Oh itu doang ya? Saya gak tahu kalau memang ada yang meramalkan kematian Mbak Iyuk saya gak tahu Tapi tadi Mbak Iyuk juga sempet bicara kalau sempet obrolan Mbak Iyuk sempet mengucap bahwa Kayaknya saya udah gak lama nih kayaknya ada-ada firasat seperti itu Apakah dari pihak keluarga juga menangkap ada sebuah firasat tersendiri dari Mbak Iyuk yang terlontar mungkin? Kalau firasat sih saya kan memang udah jarang kesini jadi kemarin dua hari berturut-turut saya mimpi gitu Mimpi Mbak Iyuk ngasih saya rambut dia pengen rambut saya tuh dipanjangin extension lah ya Mimpi juga gitu doang Oke Mbak menganggap itu sebuah hanya sebuah mimpi atau ada masnak sendiri? Ya kayaknya sepertinya maksudnya biasa aja gitu Jadi gak nganggap kayak yang Mbak Iyuk bakalan pergi secepat ini gitu Tapi saya pun juga kaget gitu karena ya Mbak Iyuk udah kayak orang tua saya juga gitu Sempat cerita dari mimpi Mbak Iyuk itu ke Mbak Iyuk? Cerita tentang ke Mbak Iyuknya? Mbak Iyuknya sih gak cerita karena kan emang udah gak komunikasi lama gitu Soalnya komunikasi udah bulan lalu sama Mbak Iyuk Terakhir doa dan pesan dari keluarga mungkin untuk Mungkin para fans untuk para penontonnya Mbak Iyuk Iya mau siapapun yang kenal sama Mbak Iyuk Saya sih mohon istilahnya dimaafin kalau Mbak Iyuk punya salah sama wartawan ataupun sama artis-artis lainnya gitu Ataupun istilahnya dia salah berucap mohon dimaafin gitu Biar Mbak Iyuk tenang di surga lah gitu Oke Oke Dengan siapa enggak? Namanya? Mbak Dini Oke makasih Mbak Dini Sepupu ya